Dalam program ROSI Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Hendardi berpendapat undang-undang tersebut sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Pendapat bahwa harus ada upaya segera untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Sehingga marwah TNI dan kepatuhan pada prinsip kesamaan di depan hukum itu bisa pada konstitusi, pada konstitusi itu mengalami peningkatan. Nah bisa dengan model fast track legislation ya membuat undang-undang ini atau dengan perpu, ya atau dengan perpu. Bahkan dengan perpu, tanpa tindakan yang segera saya kira belajar dari kasus ini, kan Anda tahu apa yang bisa pelajaran ini adalah kepercayaan publik pada lembaga KPK itu tidak akan pulih. Dan kepercayaan publik, demikian juga kepercayaan terhadap TNI itu juga begitu. Lalu apa perkembangan terkini penggeledahan kantor Basarnas oleh KPK dan Puspom TNI sudah bergabung jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Kemayoran Jakarta Pusat. Valen apa yang ingin dicari Puspom TNI dan KPK terkait penggeledahan di kantor Basarnas ini? Ya Friska dan juga saudara yang dicari oleh tim penyidik tentu adalah barang bukti yang bisa untuk melengkapi sejumlah dan pelengkap dalam kasus perkara dalam kasus OTT yang sebelumnya menjerat dua anggota perwira TNI aktif. Tadi kami juga sudah melihat bahwa setelah 7 jam 30 menit penggeledahan di ruangan Kabasarnas dan koordinator administrasi ini dilakukan, ini tim penyidik dari Puspom TNI dan juga tim penyidik dari KPK sudah keluar dengan sejumlah barang bawaan. Puspom TNI ini membawa box warna biru berukuran sedang yang diduga ini isinya adalah sejumlah dokumen. Termasuk juga tim penyidik KPK ini membawa satu buah koper yang meskipun tadi tidak dikatakan secara detail apa isinya dan apa yang sudah didapat. Tapi tidak berhenti di situ, tadi kami juga mendapatkan keterangan tertulis dari Kapus Pente TNI Laksamana Budai Julius Wijoyono pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat perihal laporan kegiatan tim penyidik yang hari ini dilakukan di gedung atau di kantor Basarnas. Dimana disampaikan bahwa dari penggeledahan yang dilakukan sesuai dengan berita acara penyitaan telah didapatkan satu bukti transaksi pencairan cek, kemudian yang kedua mendapati dokumen administrasi keuangan pekerjaan pengadaan pendeteksian korban teruntuhan, ketiga adalah dokumen yang berisi atau yang berkaitan dengan surat-surat penting lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang terjadi di Basarnas di tahun 2023 dan yang terakhir adalah rekaman CCTV di Basarnas terkait dengan perkara dari tersangka Marsdia TNI Henti Alfyandi. Tapi disini kami belum mendapatkan secara resmi tadi sebenarnya apa yang kemudian dicari ataupun juga kekurangan-kekurangan barang bukti yang sebelumnya sebenarnya sudah didapatkan oleh tim penyidik KPK yang juga telah diserahkan oleh Puspom TNI. Dan perlu diketahui Friska dan juga Saudara, ini menjadi kali pertama penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK dengan tim penyidik dari Puspom TNI setelah sepakat untuk melakukan joint investigation atas hasil pertemuan dari Ketua KPK bersama dengan Panglima TNI. Joint investigation ini sudah didasari dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 42 Undang-Undang KPK dan juga Pasal 889 KUHP yang mana disini mengatakan bahwa KPK disini berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan tindak kebidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer. Nah tapi ketika tadi juga sempat saya tanyakan kepada Kapus Puspom TNI ya apakah penggeledahan ini juga akan dilakukan oleh dua penyidik dari instansi yang berbeda ini terhadap di kantor ataupun rumah para pemberi suap atau penyuap begitu tadi juga disampaikan masih belum mengetahui terkait dengan rencana ini. Nah Friska tadi juga kami melihat bahwa memang penyelidikan maksud kami adalah penyidikan dengan upaya penggeledahan ini berlangsung lumayan lama begitu ya 7,5 jam. Kami juga belum mendapatkan informasi apa langkah yang kemudian akan dilakukan. Tadi kami juga samar-samar sempat bertanya ke manakah barang bukti ini akan dibawa apakah semuanya akan langsung dibawa ke Puspom TNI atau memang kini penyelidikannya akan dilakukan secara masing-masing artinya KPK ini kemudian melakukan penyidikan lanjutan terhadap tiga pihak swasta selaku pemberi suap ataupun juga masih dilakukan bebarangan terhadap tersangka yang kemudian kini sudah ditetapkan oleh Puspom TNI. Seperti diketahui dari setelah penetapan tersangka oleh Puspom TNI terhadap dua perwira aktif saat itu hasil pemeriksaan terhadap koordinator administrasi Kabasarnas Letkol ABC begitu ya Puspom TNI telah menemukan bahwa pemberi suap yang disini bernama Marilya yang merupakan direktur utama dari PT Interteknografika Sejati ini telah memberikan uang hampir 1 miliar rupiah yang dilakukan kepada Letkol ABC di tanggal 25 Juli 2023 tepatnya di parkiran Bank BRI Mabes TNI Angkatan Laut dimana disini kemudian juga disebutkan bahwa menurut dan Puspom ini profit sharing hanya istilah dari pribadi ABC untuk kemudian memperhalus bahasa suap sementara itu juga terkait dengan penyidikan lainnya yang saat ini juga masih berlangsung KPK seperti yang tadi sudah disebutkan menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tiga orang swasta yang diduga menyuap Kabasarnas dan anak buahnya seperti apa kemudian penyidikan lanjutan tentu ini akan kita nantikan bersama kita akan kawal bersama karena memang sebelumnya dari pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI kemudian juga dan Puspom saat mengunjungi gedung KPK yang kemudian ada polemik sedikit terkait dengan kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka terhadap dua perwira aktif TNI ini akan dilakukan secara transparan akan diperlihatkan kepada publik seperti apa prosesnya kita akan nantikan bersama dan kita kawal Salah satu bagian penyidikan Puspom TNI dan KPK hari ini menggeledah kantor Basarnas untuk mencari bukti terkait dengan kasus suap yang menyeret ke Basarnas Terima kasih Valentina Sitorus atas laporan Anda Terima kasih